Pertahan juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Novanto membantah menerima fee dalam jumlah besar seperti tuduhan mantan pendara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Kalau masalah IKTP itu saya dari dulu sudah saya sampaikan, saya tidak pernah ikut masalah-masalah yang berkaitan dengan IKTP. Saya tidak pernah mengetahui gitu. Tentu hal-hal yang menyampaikan ya saya silahkan saja. Yang jelas saya sampai hari ini saya tidak pernah berbuat untuk kepentingan yang disebut. Dapat fee, waduh apalagi jumlahnya besar sekali. Ketua Umum Partai Golkar Dapat informasi di mana ada beredar daripada dawaan-dakwaan yang juga menyebut nama-nama besar termasuk saya. Semua saya serahkan kepada pihak-pihak yang nanti melakukan di dalam persidangan. Baik hakim, JPU, dan juga para pejaksa-jaksa yang ada di sana. Dan tentu harapan saya semua bisa berjalan lancar. Namun apa yang disampaikan kepada saya, yang didakwakan, yang saya dapat informasi yang sangat utuh bahwa saya ada pertemuan dengan Saudara Nasar, Anas Bandingrum, dan Andina Rogong dan saya. Itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana sampai hari ini. Mudah-mudahan saya tidak pernah menerima apapun dana dari IKTP. Itu jelas. Dan semuanya saya sudah serahkan semua pada waktu saya di dalam penyidikan yang ada di KPK. Dan saya sudah klarifikasi sejelas-jelasnya. Tapi Bapak sendiri kenal dengan Andi Rogong yang juga? Ya kalau Saudara Adi pernah ketemu saya, tapi itu dalam kapasitas jadwal di kaos. Waktu saya selaku berdahara umum dan ketemuannya di TIPOK. Tapi semuanya kita serahkan lah. Nanti kan di dalam sidang nanti masing-masing bisa menjelaskan. Kita tunggu aja persidangan nanti. Ketua Bapak sebagai Ketua Faksi Golkar dan pada saat proses perencanaan Andaran IKTP, komunikasi dengan Pak Amin Walaupun masih berjalan juga? Tidak ada. Itu semuanya nanti kita lihatlah dalam persidangan nanti. Yang jelas, saya tidak pernah mengurus-murus masalah anggaran. Tidak pernah, karena sebagai pimpinan fraksi yang dahulu itu, kita hanya menerima laporan-laporan yang semuanya ada dilakukan oleh ketua-ketua komisi. Di mana ketua-ketua komisi melaporkan ya secara oral, secara ini karena waktunya kan itu sebulan sekali pleno dan itu yang disampaikan. Dan masalah anggaran, seperti tadi yang dipertanyakan, itu semuanya mekanismenya ada di panitia anggaran, yang ada di badan anggaran. Dan di komisi-komisi yang terkait dalam hal ini adalah komisi dua. Jadi selaku pimpinan fraksi, tidak ada yang berkaitan dengan pengurusan-pengurusan mengenai masalah anggaran. Dan tentu selain kita fraksi, itu di dalam memutuskan segala proyek-proyek itu tidak bisa sendiri. Jadi partai Golkar waktunya hanya 101 anggota partai Golkar di DPR. Jadi kalau memutuskan ya harus dengan fraksi-fraksi lain. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Ya saya sampai sekarang belum tahu siapa yang mengembalikan, tapi itu kita serahkanlah pada pihak hakim. Yang jelas, pertemuan-pertemuan dengan Mas Arudin, dengan ini, itu sayangnya tidak pernah ada dan tidak pernah bicarakan dikatakan. KTP Elektronik dengan terdakwa pejabat Kemendagri, Sugiharto dan Irman, sedianya mendengarkan keterangan dari 11 saksi. Namun tiga diantaranya tidak hadir. Delapan saksi yang hadir diantaranya adalah Ketua DPR Setia Novanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urban Ningrum, dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin. Salah satu kesaksian yang diungkap oleh Setia Novanto adalah perihal perkenalannya dengan Andi Agustinus alias Andi Narogo. Kalau di periode 2009-2014, apakah betul Anda juga menjadi anggota DPR? Betul ya, Mulia. Apakah juga dalam kurun waktu itu Anda pernah menjabat sebagai Ketua... Ketua Fraksi? Ketua Fraksi. Betul ya, Mulia. Ketua Fraksi DPR, eh dari Golkar ya, Mulia? Iya, betul ya, Mulia. Ketua Fraksi. Dalam kurun waktu itu juga, apakah Sudara masih ingat ada program EKTP? Saya tidak begitu ingat, tetapi itu dilaporkan oleh rapat pleno setiap sebulan sekali yang dilaporkan oleh pimpinan komisi yang kebetulan adalah dari Partai Golkar, yaitu Saudara Hairuman. Sepanjang berdasar laporan Hairuman itu, apa yang Sudara ketahui mengenai EKTP ini? Yang saya ketahui, di dalam rapat pleno, ini dilaporkan dari Komisi 1, 11, dan AKD. Di dalam laporan bukan hanya masalah berkaitan dengan EKTP, karena yang dilaporkan hanya sepintas, karena waktunya biasanya tidak terlalu lama setiap komisi. Jadi dilaporkan hanya masalah yang berkaitan dengan program EKTP. Ya, menyangkut program EKTP itu yang Sudara pahami apa saja? Ya, saya pahami bahwa dilaporkan Mbak EKTP ini adalah program nasional, dan saya sampaikan setelah itu adalah yang penting harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan mekanisme yang jelas. Itu pada waktu itu Anda di komisi berapa? Saya sebagai Ketua Fraksi. Ketua Fraksi. Kalau urusan, ini EKTP kan programnya Kemendagri. Betul? Betul ya, Pak. Kalau Kemendagri itu mitra kerja komisi berapa itu? Komisi 2 ya, Pak. Komisi 2, Anda mengikuti enggak laporan-laporan dari komisi 2 mengenai apa yang pernah mereka kerjakan? Tidak dari segi fraksinya, mungkin dari anggota partai. Tidak pernah ya, Pak. Tidak pernah? Tidak pernah ya, Pak. Jadi, apa dan bagaimana EKTP itu dibahas di komisi 2, Anda tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu ya, Pak. Informal di luar, tapi pada masa itu, apakah ada yang saudara ketahui mengenai EKTP? Tidak mengetahui ya, Pak. Tidak mengetahui. Saudara kenal dengan Andi Agustinus alias Andi Narobo. Saya, yang saya tahu pada tahun 2009, itu saya di sebuah restoran, di sebuah kafe, kebetulan punya saya sendiri. Datanglah seorang yang mengenalkan diri adalah Andi Narobo. Dan menyampaikan akan jual-beli haus, yaitu atribut partai, karena saya selaku mendahara umum partai. Dan setelah saya cek, disampaikan harga-harganya, ini masih terlalu mahal, sehingga saya tolak. Saya tidak bisa setuju ini. Pemirsa dalam dua sidang berturut-turut para saksi yang menjabat anggota Dewan saat proyek KTP Elektronik membantah kesaksian. Selamat malam, Pak. Kemudian yang menjadi landasannya, ataupun bukti apa yang dimiliki oleh KPK? Ya, tentu sama seperti seluruh kasus yang ditangani oleh KPK. Ketika kita menetapkan seseorang menjadi tersangka, atau ketika status ditingkatkan ke penyidikan, maka itu didasari bukti permulaannya yang cukup. Jadi ada minimal dua alat bukti yang kemudian setelah dibahas bersama dalam proses pengembangan perkara dalam konteks itu, kemudian kita berkesimpulan ada seorang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam tingkat penyidikan. Seperti diketahui sebelumnya, sekitar 90 hari kita melakukan persidangan untuk dua orang terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi. KPK mengajukan dua orang terdakwa, Irman dan Sugiharto, ke pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, ada lebih dari 100 saksi yang sudah kita periksa, lebih dari 6.000 barang bukti yang juga sudah kita ajukan di persidangan, dan juga ada petunjuk-petunjuk, ada juga keterangan terdakwa di sana dan keterangan ahli. Sampai kami berkesimpulan bahwa selain dua orang terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi, ada sejumlah pihak yang juga punya peran di sini. Kami melakukan penajaman-penajaman sampai disimpulkan ada bukti permulaan yang cukup dari proses pengembangan penanganan perkara di tahap persidangan tersebut. Selain itu, kami juga melakukan proses penyidikan dengan tersangka AA. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, secara paralel, proses penyidikan dan persidangan ini juga berjalan, proses pengembangan perkara di sana. Karena kami punya kewajipan untuk menuntaskan kasus KTP elektronik ini, artinya kita harus memproses orang-orang yang memang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab di sana. Jadi setelah ada bukti permulaan yang cukup tersebut, kami melakukan peningkatan status terhadap seseorang dengan inisial SN sebagai tersangka dalam kasus ini. Mas Febri, apa kemudian lebih lanjutnya ataupun lebih mendalamnya mengenai peran dari Setia Novanto sendiri di dalam kasus IKTP ini? Ada indikasi peran saudara SN melalui AA. AA ini adalah tersangka yang sedang kita proses saat ini, baik dalam tahap penganggaran ataupun dalam proses pengadaan. Jadi beberapa peran-peran yang diduga dilakukan AA itu kita lihat sebagai bagian dari indikasi perbuatan saudara SN. Karena itulah kami sampaikan, diduga SN melalui AA melakukan sejumlah hal dalam konstruksi perkara indikasi korupsi KTP elektronik. Dalam konstruksi dakwaan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, dua orang terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi dan juga bersama-sama dengan pihak lain. Saudara SN adalah salah satu pihak yang diduga bersama-sama melakukan indikasi tindak pidana korupsi KTP elektronik ini. Dan kami memiliki keyakinan atau minimal bukti permulaan yang cukup untuk kemudian meningkatkan status yang bersangkutan ke penyidikan. Ya, Mas Febri, setelah kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah kemudian Setia Novanto akan langsung ditahan? Belum ada tahapan sampai ke sana, kami tentu harus melakukan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan di penyidikan seperti pemeriksaan saksi-saksi, nanti akan kami informasikan ketika saksi-saksi dipanggil, itu saksinya diperiksa kapan dan untuk tersangka siapa, apakah untuk tersangka AA yang sudah berjalan, lebih dari 140 saksi yang sudah diperiksa, atau untuk tersangka SN yang baru mulai berjalan saat ini. Itu akan kami informasikan lebih lanjut. Termasuk juga nanti jika ada agenda pemeriksaan SN sebagai tersangka, tentu juga akan kami sampaikan. Jadi dalam konteks itulah untuk tahap awal ini, kita akan melakukan kegiatan di proses penyidikan. Tentu semua proses kegiatan penyidikan itu kita lakukan sesuai dengan kewenangan KPK dan hukum acara yang berlaku.